Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk kita semua Tahu swastiastu nama budaya Salam kebajikan, rahayu, selamat siang Salam sehat untuk kita semua Syukur Alhamdulillah kita masih Lanjutkan dengan Sesi kedua Dan saya pikir karena On behalf BKTI Tentu yang di kedepannya Keprofesian, yang lain-lainnya Saya pikir lebih penting nanti dari The real praktisi yang akan bicara Baksa Fitri Yang lainnya Sepora dan seterusnya Nanti mungkin bisa mewarnai Tentang transisi energi Yang menjadi tema utama kita Baik, silahkan Saya hanya dua slide saja Dan ini dua slide Yang selalu kemarin saya pakai sebagai Awal sebelum Masuk di beberapa tema Waktu di APEC kemarin, dua pekan lalu Di Vietnam dan Pekan lalu Diundang juga di Bali Oleh AQPA International Political Productivity Association Sepuluh negara Ya Ini lanjutkan Ini global trend hari ini Kita tidak bisa detail Kita tidak bisa Mengimpati Bahwa hari ini terjadi seperti ini semua Kita ada personalize Sosial tinggal sebenarnya jadi normal Kemudian Goping Indonesia Normal Karena kemarin tematiknya semua Terkait during and after pandemi Jadi kita hari ini masih posisinya Statusnya during During and during pandemi Kemudian ada industrial operation Indonesia Normal Ada separation Indonesia Normal Dan last adalah Globalization Indonesia Normal Oke, the last slide Slide ke-duanya Ini yang paling menarik adalah Hari ini perubahan prevensi dan berlaku konsumen Itu ada Empat yang kita Capturing Bahwa Empatif dan religius terjadi pada saat ini Kemudian menjadi lebih teknologi nitrit Dan pertama pada virtual dan digital Resolusi Howard Dan digital Video call Termasuk hari ini Ada beberapa yang Nomino untuk hybrid katanya Kemudian yang ketiga Mengutamakan Sebutan dasar Primer Di samping Sehatan Dan Yang lainnya Kemudian jaya hidup Terusnya itu menjadi Bagian depresensi Dan Jadi hari ini pun Hal-hal yang sifatnya dulu Harus divisit Hari ini bisa dirimut Kemudian tantangan yang paling besar hari ini adalah Termasuk persoalan hari ini Adalah Enam Pasal Yang pertama adalah Bagaimana Selesai komersial Kemudian teknologi Kemudian Supply chain Provencial Trashui Workforce travel Dan Security Jadi hari ini ada di Domain yang Nomor dua Yaitu teknologi bagaimana Transition Energy Nah peluangnya adalah Masuk ini Berkait dengan PMA kita Yaitu Bagaimana perangkat lunak Smart city Broadband Commerce logistic Virtual reality Dan Jadi kalau Memang yang perlu Diliterasi adalah Masyarakat Tidak serta-merta Seluruh hal yang Bertransisi Bisa capap dengan Behavior masyarakat Jadi mungkin ini yang Perlu dilakukan Sederhana saja Misalnya untuk Prepaid Daripada Listrik saja Kan hari ini Susat Jadi Saya pikir Karena berubahnya Teknologi Berubahnya Satu perilaku Maka tentu Behavior juga Akan Menikuti Nah saat ini Yang perlu kita Respon adalah Yang nomor satu Sampai lima Identifikasi Konversi Bisik dan Konversi Strategi Pemulihan Ini Bidangnya Teknik Industri Bagaimana Industrial recovery Dari proses Bisik itu Terjadi Bagaimana Nanti pada Satu transisi Dari metode lama Ke metode baru Itu Semuanya berat Kemarin Telelogi TV Sudah berubah Dari analog Ke digital Jadi kalau hari ini Masya Menggunakan Anol Disebut Sebagai pidana Di ramai Masih pidana Kalau ada Yang Di TV Lokal Dan banyak Di TV Lokal Masih Analog Sudah disansi Pidang Karena Dicipa kerja Itu Sudah Di Tidak Diperponakan Di per Dua hari Lalu Pas jam 00 Itu Nah Sama Pada saat Transisi Energi Berlakukan Maka Terus Terang Kita Jelas Mengikuti Tapi Sisi Tidak Persoalan Bangsa Inilah Itu Tidak Banyak Sekali Kajian-kajian Yang Menganggap Bahwa Kelemahan Di Bangsa Indonesia Atau Perilaku Indonesia Adalah Kognitif Benda Kognitif Inilah Yang Harus Kita Tugas BKT Ini Untuk Meliterasi Bukan Memblame On Us Yang Lain Tapi Kita Harus Turun Gunung Seperti Hari Ini Untuk Mujudkan Konkret Nyata Dari Persoalan Bangsa Kemudian Yang Kedua Adalah Kajian Dan Prosedur Respon Plan Nah Tadi Saya Berbicara Bung Agung Dan Bangtogar Sudah Pulang Bagaimana Kita Hasil Hari Ini Kita Buatkan Semacam White Paper Kita Serahkan Kepada Pemangkut Ketendian Untuk Mereka Lihat Kita Tonser Tema 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 Global Hari Sehingga Kalau terjadi Apa-apa Pada Saatnya Nanti Secara Duniawi Kita Sudah Selesai Dan Di akhirat Yang Dipertanyakan Kita Sudah Melakukan Tugas Kita Sebagai Profesien Ini Penting Saya Pikir Karena Hari Ini Terlalu Banyak Semina Terlalu Banyak Semua Perkumpulan Melakukan Dialog Dialog Yang Nothing To do Sehingga Kita Bingung Mana Yang Harus Kita Pulur Saya Pikir BKT Harus Menjadi Rujukan Hari BKT Harus Menjadi Referensi Hari Ini Untuk Bisa Melakukan Sesuatu Yang Memang Masyarakat Kelisahkan Saya Pikir Itu Yang Menjadi Kepengurusan Kita Sampai Di 2024 Kemudian Crisis Management Structure Respond Yang Terus Banyak Industri Industri Yang Hari Ini Kewalahan Dengan Energi Ya Begitu Banyak Industri Industri Yang Hari Ini Juga Melakukan Reduction Dengan Segala Hal Termasuk Substitusi Dan Banyak Sekali Hari Ini Beberapa Industri Manufaktur Yang Sudah Mulai Decline Dan Sudah Mulai Tiara Setiap Hari Kita Lihat Banyak Manufaktur Yang Ditutup Dan Dijual Dan Ini Persoalannya Sekarang Tidak Mampu Lagi Untuk Mampu Pembiayaan Meskipun Terlepas Dari Adanya Purchase Saudara Tidak Tapi Energi Menjadi Beban Besar Hari Dari Perusahaan Perusahaan Maupun Manufaktur Kemudian Perencaraan Kelangsungan Bisnis Dan Pemantuan Dekuasi Presentasi Juga Menjadi Fall Yang Terus Kita Respon Dan Responsif Nah Adaptif Dan Perusahaan Dan Lakukan Penghematan Atau Kembali Struktur Biaya Perusahaan Dan Pertajam Produktivitas Jadi Judul Produktivitas Itulah Domen Daripada Tentu Hari ini Jarang Sekali Ada Lagi Kalimat Kalimat Produktivitas Dulu Bapak Teknik Industri Kita Dala Pak Prof. Pantai Sarus Selalu Bicara Produktivitas Makin Kesini Dilancur Produktivitas Baik Dari Secara Wording Saya Juga Tidak Pernah Dengar Presiden Ngomong Produktivitas Presiden Ngomongnya Selalu Manusaktur Atau Industri Menjadi Motor Jadi Key Driver Daripada Pertumbuhan Ekonomi Ini Yang Saya Pikir Domain Teknik Industri Lagi Kita Harus Menggaungkan Menggemakan Bahwa Produksi Menjadi Indikator Makro Dulu Di era Ode Baru Itu Ada Tiga Indikator Makro Yang Kita Kenal Ada Stability Ekonomi Stabilitas Monetary Yang Dilakukan oleh Central Bank Kemudian Sustainability Fiscal Oleh Kementerian Keuangan Yang Ketiga Ini TFP Total Faktor Productivity Dan Hari Ini Tidak Jadi Indikator Sementara Negara Lain Menjadikan Indikator Jadi Ini Yang Saya Pikir Kita Harus Reborn Lagi Kita Kembalikan Ketitanya Bahwa Indikator Yang Ketiga Itu Harus Didesport Harus Ada Di Main Desport Kita Bahwa TFP Itu Adalah Satu Indikator Utama Kemudian Yang Yang Ketiga Adalah Identifikasi Peluang Dan Tidak Perlu Kelebar Raksi Untuk Semua Pendapatan Baru Saya Pikir Nanti Ada Transisi Energi Tentu Ada Pendapatan Yang Bila Tapi Pendapatan Baru Saya Pikir Dari Revenue Baru Yang Bisa Kita Dapatkan Karena Bisa Cost Efisiensi Jelas Adalah Persiapan Tengah Kerja Untuk Menyongsong Dunia Baru Ini Sesuai Rekondisi Manusia Direkondisi Dalam hal Kalibrasi Knowledge Direkondisi Dan Sebagainya Attitude Direkondisi Sehingga Kalaupun Energinya Berkonversi Kita Juga Berkonversi Berkonversi Dengan Energi Baru Berkonversi Dengan Suatu Perlaku Yang Baru Dan Terakhir Perbuat Existensi Model Kemudian Yang Jangka Menengah Adalah Pada Menasih Normal Hari Ini Menyelesaikan Menyelesaikan Model Bisnis Yang New Normal Karena Semuanya Akan Bertransisi Tentu Kita Menyelesaikan Alignment Dengan Bisnis Yang Baru Ini Yang Juga Menjadi Poin Maka Saya Kotakkan Di Sana Yang Merah Itu Adalah Ucapkan Untuk Kembali Bekerja Dengan Polisi Normal Manajemen Perubahan Analisis Change Dan Impact Termasuk Juga Readiness Dan Komodifikasi Yang Kita Hadapi Kedepan Dan Terakhir Adalah Bagaimana Hal-hal Yang Tipetnya Go to Virtual Dan Terakhir Adalah Jangka Panjang Ini Normal Mungkin Setelah Pandemi Yang Memaksimalkan Bagaimana Generasi Generasi Millennial Z Dan Sudah Dibahas oleh Rektor Hayri Tadi Kemudian Yang Kedua Bagaimana Mendorong Mempercepat Transformasi Operasional Jadi CRM Dan Model Krisis Hari Ini Kita Kita Hadapi Kedepan Dunia Sudah Mengatakan Dan Presiden Sudah Mengatakan Tahun Depan Tahun Sulit Dan Ditek Rektoran Sudah Siap Untuk Bagaimana Mengantisipasi Kedan Sulit Tahun Depan Salah Satu Yang Harus Kita Hadapi Fosdal Bagaimana Menurunkannya Adalah Dengan Enet Jadi Mudah-mudahan BKT Akan Terus Memberikan Peran Aktif Untuk Bisa Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Bangsa Dan Dengan Menghadapi Tantangan Dunia Saya Pikir Itu Salah Satu Pesan BKT Sebagai Progresi Profesi Yang Hari Ini Di WPI Kita Urutan Ketiga Dari 28 Badan Kejuruan Dari Jumlah Penduduk Kita Ini Penduduk Nomor Tiga Fitri Fitri Meskipun Akhirnya BKT Ini Dulu Didorong Sekali Oleh Masa Aku Masih Di Kap4 Saya Ingin Sekali Kita Bikin Acara Diburu Disitulah BKT Take off Cukup Cepat Dan Hari Ini Kita Mengalahkan BKBK Yang Sudah Lahir Lebih Dahulu Jadi Mudah-mudahan Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Mas Sadik Dan Mohon maaf Mungkin Saya Harus Pamit Tuhan Ada Cara Diserpong Dengan TKNV Tim Koordinasi Nasional Vokasi Mudah-mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Hari Ini Nanti Bisa Kita Sama Konkret Lagi Tapi Paling Tidak Kita Sudah Sepakat Tadi Untuk Bisa Membawa Pesan Hari Ini Dari Masukan-masukan Pembicara Menjadi Sebuah Naskah Naskah Praktisi Naskah Keprofesian Kepada Pemerintah Termasuk Nanti Ke Pemerintah Pekanbaru Demikian Mohon maaf Apabila hilaf Wabila hitaufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh